Hai masih bersama Yuga Arif Putra Buyulali di tutorial kali ini akan kita bahas bagaimana cara transfer gas LPG ke tabung gas kaleng ini tabung kaleng yang biasa untuk mengelas atau untuk memasak di kompor mini atau kompor camping alat yang kita perlukan hanyalah korek bekas korek gas bekas yang sudah tidak berguna dengan cara ini kita buka dulu kita lepaskan semua lalu kita ambil yang putih-putih ini tapi tampil kita ambilkan dulu ya biar mudah wapos oke karena susah kita ambil putih-putih ini di sepuyernya ini kita ambil kita putar yu atas menik biasanya gampang ya atas men lagi mulai muter kemu kuali le kemu kuali le kita ambil yang putih-putih ini dalamnya kita buang kita hanya memanfaatkan yang putih-putih ini saja caranya nanti kita masukkan ini dipucuk gas ini ini dikasih ini sudah kosong ya sudah tidak bisa untuk mengelas ini sudah kosong coba kita nyalakan sudah tidak bisa hidup karena emang sudah kosong sudah habis oke yang putih-putih ini kita masukkan ini ya ya dengan cara begini lalu kita masukkan di lubang gas lalu kita dorong ya dengan dorong demikian ini gasnya mengalir dari tabung 3 kilo ini menuju ke kalengnya ya tapi langkah bagusnya ini kita masukkan di kulkas di bagian freezer kita dinginkan dulu ya ya kita dinginkan beberapa setelah sudah dinginkan baru kita lakukan proses seperti tadi ya seperti tadi atau tabungnya kalengnya kita taruh di bawah juga bisa tapi posisi sama tapi kalengnya di bawah ya begini kan tidak tidak terlalu mendorong ya tidak harus mendorong otomatis sudah terdorong ini sudah mengalir ya tanda-tanda mengalir terdengar bunyi gembericik di dalam ini ada suara gembericik seperti air mengalir itu berarti gas mengalir sambil kita goyang-goyang dimana ada suara yang paling keras disitu mengalirnya lebih banyak selamat menikmati sudah terisi ya sudah terasa digoyang-goyang sudah kalau di atas begini kalau kita dorong ke bawah selama masih terdengar suara gembericik berarti masih mengalir ini tabung sudah lama ya sudah kalaten ya hampir kalaten ya waktunya ganti ini tapi memang kalau sudah habis saya isi begini ngirit ngono sambil kita iring-iringkan kita cari suara yang gembericik kalau sudah tidak ada suara gembericik atau kalengnya sudah hangat ya dinginnya hilang kita ulangi lagi dengan kita masukkan di freezer baru kita lakukan transfernya semakin dingin semakin bagus untuk transfer ya sudah terasa cukup banyak tapi sebaiknya mengisi dengan berulang-ulang ya kita dinginkan lalu transfer diinginkan transfer lagi ya untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak oke kita coba dulu kita hidupkan apakah sudah terisi ya sudah nyala sudah siap untuk mengelas atau sudah siap untuk memasak oke untuk transfer berhasil walaupun belum bisa penuh ya harus dilakukan berulang-ulang terima kasih atas kunjungannya semoga saja bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih